Intro Rektor Institut Agama Islam Darudawa Walirsyad atau IAIDDI Sidendrin Rapang Dr. Manshur menyampaikan keprihatinannya mengenai isu uang kuliah tunggal atau UKT yang dianggap mahal oleh sebagian mahasiswa Dalam upaya mengatasi masalah ini, kampus berkomitmen untuk memberikan solusi yang bijaksana dalam membantu mahasiswa yang membutuhkan Dr. Manshur mengakui bahwa biaya pendidikan dapat menjadi beban bagi beberapa mahasiswa dan keluarganya Kami sangat memahami kekhawatiran mahasiswa dan orang tua mengenai UKT yang dianggap tinggi Institut Agama Islam DDI Sidendrin Rapang selalu berusaha memberikan solusi yang terbaik Ia menekankan bahwa kampus akan memberikan kebijaksanaan dan dukungan kepada mahasiswa yang memerlukan bantuan Kami memastikan bahwa tidak ada mahasiswa yang harus berhenti kuliah karena masalah biaya Ia pun meminta untuk mengunjungi kampus dan temui pihak administrasi untuk mendiskusikan solusi terbaik bagi setiap individu Bagi mahasiswa yang merasa terbebani oleh biaya kuliah Dr. Manshur mengajak mereka untuk tidak ragu mencari bantuan Kampus kami selalu terbuka untuk mendengarkan dan mencari jalan keluar terbaik Kami memiliki berbagai skema bantuan termasuk biasiswa dan program keringanan biaya yang dapat dimanfaatkan Ia DDI Siden Renrapang berkomitmen untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas tanpa memberatkan para mahasiswa Kunjungi kampus atau hubungi pihak administrasi untuk informasi lebih lanjut mengenai solusi dan bantuan yang tersedia Dengan kebijakan ini, Ia DDI Siden Renrapang berharap dapat memberikan akses pendidikan yang lebih adil dan merata bagi seluruh mahasiswa Sehingga mereka dapat fokus pada pencapaian akademik tanpa terkendala oleh masalah finansial. Jadi UKT itu namanya uang kuliah tunggal yang wajib ditebuarkan oleh orang tua mahasiswa yang berpembayaran ke kampus. Nah, UKT itu kalau kita lihat sebenarnya ini menjadi dasar, misalnya Undang-Undang Sampak 5 itu yang menjadi dasar bagaimana mencerdaskan kehidupan bansah. Dan memang jadi polemik ya dari satu sisi. Memang masyarakat kita ini masih banyak butuh bantuan. Ya, terutama yang masih berpendapatan menengah ke bawah. Jadi, Institut Agama Islam DDI Sidenen Rapan ini sebenarnya salah satu solusi ditempat di kuliah kalau ini mendapatkan pendidikan anak-anaknya ya. Tergolong, terjangkau. Dan kemudian ada beberapa kebijakan dari yayasan yang bisa mendukung ya, yang mendukung mereka yang kurang mampu. Antara lain ada kami dari yayasan bisa memfasilitasi kalau memang ada keterangan misalnya dari hura, dari desa, atau apa memang membuktikan bahwa perlu dibantu, yayasan bisa membantu. Ya, mungkin yang tadinya misalnya 2,5, kemampuannya hanya 1,5 bisa saja terjadi. Ini menjadi, jadi memang ini keberadaan Darudawal Irsyad ini khususnya Institut Agama Islam Darudawal Irsyad ini memang bukan tujuan kita adalah free fathiyah dalam istilah bagaimana kampus itu bisa mendapatkan pendapatan yang setinggi-tingginya. Jadi, seperti itu. Oleh karena itu, saya berpesan kepada masyarakat bahwa Institut Agama Islam Darudawal Irsyad, pendidikannya bermutu, pendidikannya bagus, prosesnya bagus, tapi insya Allah sesuai dengan standar yang ditapkan oleh pemerintah itu boleh tidak seperti hal itu dengan ada kebijakan-kebijakan yang bisa kami lalui bukan hanya rektor tetapi termasuk konsul yayasan bisa memfasilitasi. Dari Kecematan Maritengai, Kebupatit Sidrap, Erwin Parolai mengabarkan.